Intro Masa PPKM di Kabupaten Cilacap terus diawasi dan diperketat. Satgas gabungan rutin menggelar rahasia prokes setiap hari, meski pelanggar prokes menurun dari pekan sebelumnya. Sedangkan, pekan ini petugas menjaring 17 warga yang melanggar dan jalani persidangan. 17 warga jalani persidangan secara virtual di Gedung Sumekar Komplek Kantor Pemkap Cilacap pada Senin 18 Januari 2021. Peserta yang hadir merupakan warga yang terjaring rahasia petugas saat operasi justisi di wilayah perkotaan Cilacap. Persidangan dipimpin Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Hamdan Saripudin dan menghadirkan saksi dan penuntut umum dari Satpol PP. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Cilacap, Bahtiyar Ahmad, mengatakan sejak pemberlakuan PPKM untuk mengendalikan COVID-19, razia rutin digelar sehari dua kali. Hasilnya megu ini ada penurunan 17 orang terjaring dibandingkan sidang sebelumnya yakni 24 orang terjaring. dimana bahwa setiap kita melaksanakan aktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Kebetulan untuk hari ini ada 17 pelanggar yang saat melaksanakan aktivitas sehari-hari tidak menggunakan masker. hari ini kebetulan juga untuk dendai yang terjatuhkan adalah 24 ribu rupiah dan biaya berkara 1 ribu rupiah. Langkah-langkah selanjutnya untuk menekan angka pelanggar penggunaan masker, kami tetap melaksanakan patroli rutin, bekerjasama dengan TNI maupun Polri juga disurup, melaksanakan setiap hari pagi dan sore. Dan juga ada tambahan untuk hari Sabtu dan Minggu kami juga melaksanakan patroli sebanyak 4 kali. Hakim memutuskan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana tidak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah atau di dalam ruang publik. Pidana dijatuhi denda 24 ribu rupiah dan biaya berkara 1 ribu rupiah atau diganti hukuman 7 hari kurungan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 6 peraturan daerah nomor 5 tahun 2020. Dari putusan Hakim, seluruh terdakwa terpidana memilih membayarkan denda. Keputusannya ya suruh pakai masker secara sempurna. Terus ada sanksinya apa? Sanksinya ada 24 ribu rupiah. 24 ribu rupiah. Itu memang kesalahan saya. Awalnya mengakui kesalahan? Iya, saya mengakui kesalahan. Diketahui, masa PPKM di Cilacap berlangsung dari 11 hingga 25 Januari 2021. Melihat adanya pembatasan kegiatan yang rawan dengan kerumunan, warga dihimbau agar patuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.